Oke gengs, pada kesempatan kali ini akan merifestimasi penghasilan per bulannya channel Youtubenya milik Nikmat Rosida dan Shanti di Cina. Tunggu saja disini saya akan mengulasnya berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe Shanti di Cina dan Nikmat Rosida, berwarna di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setiap videonya. Sekarang kita beralih dulu yang pertama ke Nox Influencer-nya Nikmat Rosida. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 1,7 juta subscriber, otw 2 juta subscriber, semoga cepat sampe-nya. Kemudian rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 443,8 juta view. Lalu kita beralih ke status, cara Nikmat Rosida data diperbarui pada tanggal 9 bulan 11 2022. Dari segi contohnya, Nikmat Rosida menempati peringkat global di rutan 18.224 dunia. Peringkat negaranya menempati peringkat 20. Dan tampilan rata-ratanya Nikmat Rosida mencapai 113,5 juta view. Semoga kedepannya meningkat terus. Berikutnya, taksiran penghasilan per bulannya Nikmat Rosida di interval 70,18 juta rupiah sampai 133,35 juta rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer-nya. Kembali lagi untuk penghasilan yang akurat itu si pemilik channel sendiri. Dan CPM-nya di interval 13,75 juta rupiah sampai 26,13 juta rupiah. Jadi CPM ini merupakan singkatan dari kuasa permal atau biaya per seribu iklan. Jadi per seribu iklan nilainya dihargai segitu. Kemudian Nikmat Rosida analisis skor noxnya 2,3 kinerja baik. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan, view subs-nya mencapai 7,4% bagus, like view mencapai 2,4% bagus, komen view mencapai 0,2% bagus, dan dislike view mencapai 0,2% luar biasa. Jadi itulah revestimasi penghasilan per bulannya Nikmat Rosida berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sekarang kita beralih ke Nox Influencer-nya Shanti di Cina. Di sini kita lihat jumlah subscriber mencapai 181 ribu subscriber. Rata-rata view-nya atau jumlah penontonnya mencapai 47,4 juta view. Lalu kita beralih ke status. Jalan Shanti di Cina data diperbarui pada tanggal 10 bulan 11 2022. Dari segi contohnya menempati peringkat global diurutan 200 ribuan. Peringkat negaranya menempati peringkat 8.790. Dan tampilan rata-ratanya Shanti di Cina mencapai 257,19 ribu view. Semoga kedepannya meningkat terus. Berikutnya taksiran penghasilan per bulannya Shanti di Cina di interval 135,11 juta rupiah sampai 472,9 juta rupiah. Ini berdasarkan data yang ada di Nox Influencer ya. Dan CPM-nya di interval 11 ribu rupiah sampai 38,5 ribu rupiah. Berikutnya Shanti di Cina analisis skonoksnya 4,3, excellent. Dan dalam 30 video terbaru yang ditampilkan, view subsnya itu mencapai 103,73 persen luar biasa. Like view-nya mencapai 3,22 persen luar biasa. Comment view-nya mencapai 0,5 persen luar biasa. Dan dislike view-nya mencapai 0 persen luar biasa. Jadi toleri vaksimasi penghasilan per bulannya Shanti di Cina dan nikmatur Shida berdasarkan data yang ada di Nox Influencer. Sekian konten kali ini. Thanks for watching. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa di next video.